... Isak tangis para buru tak terbendung saat proses negosiasi dengan pihak manajemen perusahaan berlangsung alok hingga malam hari. Bahkan ratusan buru yang membawa anak memilih menginap di kantor UPT wilayah 3D Snacker Provinsi Sumatera Utara di Pematang Siantar. Masa buru menuntut hak mereka dibayarkan. Mereka mendesak perusahaan membayar upah dan pesangon bagi buru yang dipecat akibat berunjuk rasa. Sementara pihak perusahaan belum bisa memutuskan besaran upah serta pesangon yang akan dibayarkan. Selama ini paruhannya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Padahal seharusnya upah minimum yang mereka terima sebesar 2,3 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, AI News melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ratusan buruh mengeruduk kantor dinas tenaga kerja di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Masa terlibat kericuhan dengan perwakilan perusahaan yang datang menemui buruh. Masa terlibat kericuhan terjadi saat perwakilan PT. Wahana Geraha Makpun menemui masa buruh di kantor dinas tenaga kerja Provinsi Sumut di Kota Pematang Siantar, Rabu Siang. Masa meminta pemilik perusahaan yang langsung menemui mereka yang sudah menginap di kantor di Senaga, namun belum diberikan penjelasan. Dalam aksinya, ratusan buruh menutup pembayaran hak mereka selama bekerja di perusahaan yang berlokasi di daerah Kabupaten Pakpak Barat. Selama ini, mereka hanya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Padahal seharusnya, upah minimum yang harus mereka terima sebesar 2,3 juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Semua ini, tarjawan ini datang kemari menuntut haknya. Menuntut hak kekurangan upah kami yang di sana, yang tidak diberikan oleh perusahaan. Jadi kami menuntut kemari. Rencananya, ratusan buruh ini akan melanjutkan aksi menginap di kantor di Senaga, jika upah dan hak mereka tidak dibayarkan. Dari Pembatang, Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, AINews melaporkan.